Intro Duduk, Shalom Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Ephesus Kitab Ephesus fasal yang kelima Ayat yang keempat belas sampai ayat dua puluh satu Bebesus fasal 5 ayat 14 Itulah sebabnya dikatakan Bangunlah hai kamu yang tidur Dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Karena itu perhatikanlah dengan seksama Bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal Tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada Karena hari-hari ini adalah jahat Sebab itu janganlah kamu bodoh Tetapi usahakanlah supaya Kamu mengerti kehendak Tuhan Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur Karena anggur menimbulkan hawa nafsu Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam masmur Kidung puji-pujian dan nyanyian rohani Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Kepada Allah dan Bapak kita Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain Di dalam takut akan Tuhan Nah ini penggalan dari perikop Yang berjudul hidup sebagai anak-anak terang Dari ayat yang pertama itu Bicara tentang perbedaan Dan harus terjadi perbedaan Antara kehidupan kita yang lama Dan kehidupan kita yang baru Kemudian sampai pada puncaknya Ayat yang ke-14 Dikatakan itulah sebabnya Dikatakan Bangunlah hai kamu yang tidur Dan bangkitlah dari antara orang mati Dan Kristus akan bercahaya atas kamu Jadi disini Kita seguh-seguh harus memperhatikan Kerohanian kita Atau keadaan kita Apakah kita ini Adalah orang yang tidur Atau lebih parah lagi Orang yang mati Secara rohani Tetapi firman Tuhan Mengatakan Bangkit Bangun Jadi kita harus sungguh-sungguh perhatikan Keadaan kita ini sekarang Lagi tidur Atau bangun Lagi bangkit Atau mati Itu harus sungguh-sungguh kita perhatikan Apa bedanya Tidur Tidur sama Mati Kalau tidur itu Sekali-sekali bangun Ya kan Tidur lagi Bangun lagi Kerohanian kita Tidak stabil Tetapi Kalau melihat ayat ini Sepertinya ini berbicara Banyakan tidurnya Daripada bangunnya Itu Kira-kira Keadaan kita Tidur Kemudian Ibadah Ibadah Ada hamba Tuhan Yang besar Yang diurapi Kemudian Kerohanian kita Terbangun Di sana Ketika ibadah selesai Kita tidur lagi Nanti Nunggu Hamba Tuhan Yang diurapi Lagi datang Kita bangun lagi Dan kalau sudah Seperti ini Kerohanian yang Seperti ini Tidak bisa diharapkan Karena Lebih parahnya Lagi Nanti Orang-orang Yang seperti ini Akan membanding-bandingkan Antara Pemimpinnya Gembalanya Sendiri Dengan Hamba Tuhan Tamu itu Dan lebih parahnya Lagi Gembalanya Atau pemimpinnya Dijelek-jelekkan Kemudian kita Menyanjung-nyanjung Hamba Tuhan Yang diurapi Yang hanya Sekali-kali datang Dimana kita Tidak tahu Secara pasti Kehidupan Sehari-harinya Ya Nah Sekarang Kita sudah mengerti Bagaimana Kerohanian kita Apakah kita Tidur Atau bangun Ya Yang Bahaya Adalah Ini Akhir Jaman Selalu Saya tidak akan Bosan Mengatakan Ini Akhir Dari Akhir Jaman Saya Saya takutnya Ketika kita Tidur Belum Sempat Bangun Ya kan Maka Antikris Berkuasa Pengangkatan Sudah terjadi Itu Itu yang Saya takut Banyak Orang Inilah Pekerjaan Roh jahat Banyak Orang Sudah tahu Akhir Jaman Tetapi Tidak Bisa Menolak Keinginan Daging Tidak Bisa Untuk Menolak Keinginan Kauhan Hidup Tidak Bisa Menolak Kepopuleran Yang akan Menjauhkan Dia Dari Kasih Kristus Padahal Ini Akhir Jaman Ini Akhir Jaman Seharusnya Ketika Kita Sadar Ini Akhir Jaman Maka Kita Akan Sungguh Sungguh Dengan Tuhan Tetapi Yang Harus Kita Sadari Juga Bahwa Karena Ini Akhir Jaman Bahkan Alkitab Katakan Roh-roh Jahat Itu Yang Selama Ini Ditawan Di Kerangking Itu Dilepaskan Sehingga Kalau Memang Daging Kita Dari Awal Ikut Tuhan Tidak Dihancurkan Maka Daging Ini Akan Begitu Mudahnya Untuk Terseret Oleh Kuasa Roh-roh Jahat Di Akhir Jaman Ini Sehingga Kerohanian Kita Tidur Kerohanian Kita Tidur Anda Boleh Mengatakan Mungkin Tapi kan Si A Itu Melayani Tuhan Loh Hebatnya Kerohanian Itu ya Pelayanan Di gereja Anda Tidur Bisa Melayani Kerohanian Tidur Tetapi Kau Punya Keahlian Sepertinya Melayani Tetapi Ingat Tanpa Api Tidak Ada Korban Yang Dipersembahkan Kepada Tuhan Bisa Dibakar Berarti Selamanya Itu Tidak Pernah Sampai Di hadapan Tuhan Saya Mau Katakan Sekalipun Kita Mengatakan Ini Untuk Tuhan Tanpa Api Maka Itu Tidak Pernah Sampai Kedalam Tangan Tuhan Kita Butuh Api Bagaimana Supaya Kita Punya Api Kita Harus Bangun Kerohanian Kita Harus Bangun Jangan Tidur Walaupun Kita Katakan Pak Tapi kan Tidak Selamanya Tidur Tapi Kalau Banyaan Tidurnya Banyaan Tidurnya Dan Kemudian Disini Ada lagi Yang kedua Bangkit Dari Antara Orang Mati Berarti Ada orang Yang mengaku Kristen Tetapi Kerohaniannya Mati Anda Bisa Lihat Bahkan Di Dalam Gereja Orang Orang Bisa Tidur Bahkan Ketika Amba Tuhan Mungkin Amba Tuhan Itu Sudah Menyembuhkan Ribuan Orang Sakit Orang Itu Pernah Membangkitkan Orang Mati Tetapi Ketika Dia Korbah Di Hadapan Kita Kita Bisa Tidurnya Ini Kenapa Berarti Kerohanian Kita Itu Sebenarnya Mati Bahkan Dengan Pengurapan Yang Begitu Dasyat Pun Namanya Mati Ya Mati Kalau Tidur Anda Mungkin Masih Bisa Kaget Dan Terbangun Tetapi Kalau Sudah Mati Kerohanian Pernah Anda Cerita Dengan Orang Orang Kemudian Orang Itu Mengatakan Ketika Kita Ajak Oh Yuk Ke Gereja Lagi Ah Enggak Tapi Ceritanya Dulu Dulu Om Itu Penginjilan Sampai Kepedalaman Kalimantan Dulu Orang Orang Disembuhkan Dulu Tetapi Sekarang Kemana Bahkan Tidak Mau Ibadah Dulu Saya Itu Pelayanan Sekarang Dimana Dan Saya Mau Katakan Kalau Dulu Pelayanan Sekarang Tidak Pelayanan Dan Tidak Tertarik Lagi Untuk Melayani Seperti Dulu Berarti Kerohanian Kita Bahkan Lucifer Yang Jatuh Dalam Dosa Ketika Dia Mengetahui Bahwa Allah Menciptakan Membentuk Manusia Untuk Menyembah Dia Lucifer Iri Kenapa? Karena itu Posisi Saya Seharusnya Saya Yang ada Di Tetapi Aneh Orang Kristen Yang Dulu Pelayanan Dan Sekarang Melihat Orang Melayani Seperti Dia Dahulu Kok Tidak Tertarik Untuk Bangkit Lagi Kenapa? Karena Sudah Mati Pak Tapi Masih Kegreja Tapi Kerohanian Sudah Mati Ini Mau Mendengar Kotbah Yang Sedih Urapi Bagaimanapun Dia Tidak Akan Bangkit Kenapa? Karena Sudah Mati Butuh Kasih Karunia Tuhan Butuh Doa Syafaat Yang Kuat Supaya Orang Seperti Ini Bisa Bangkit Lagi Ini Akhir Zaman Ini Akhir Zaman Jangan Menjauh Dari Tuhan Karena Ketika Kita Menjauh Dari Tuhan Kita Akan Tertidur Atau Bahkan Kita Akan Mati Secara Kerohanian Ini Waktunya Mendekat Ini Waktunya Mendesak Tuhan Ini Waktunya Masuk Lebih Dalam Lagi Bangunlah Hai Kamu Yang Tidur Yang Tidur Yang Sekali Kali Bangun Tetapi Ayat Ini Mengatakan Bangun Dan Terus Bangun Itu Intinya Jangan Bangun Kemudian Dan Tidur Lagi Tetapi Ayat Ini Seakan-akan Mengatakan Bangun Dan Tetap Bangun Bangkit Dari Antara Orang Mati Bangkit Dan Kristus Akan Bercahaya Atas Kamu Berarti Ketika Kita Tidur Kristus Tidak Bercahaya Ketika Kita Mati Kristus Tidak Bercahaya Berapa Berapa Banyak Orang Melayani Tetapi Masih Suka Tengkar Berapa Banyak Orang Melayani Tetapi Hidupnya Penuh Dengan Kekejian Katanya Melayani Tetapi Kok Kehidupannya Tidak Ada Kekudusan Sidang Jemaat Bukan Sekedar Bisa Melayani Tetapi Yang Diinginkan Oleh Tuhan Adalah Kristus Bercahaya Kristus Bercahaya Kristus Akan Bercahaya Atas Kamu Kitab Yesaya Mengatakan Bangkit Jadilah Terang Di tengah-tengah Kegelapan Bahkan Kegelaman Sebab Terang Kristus Sudah Terbit Atasmu Dan Ayat ini Juga Mengatakan Kristus Akan Bercahaya Atas Kristus Akan Bercahaya Atas Kamu Bagaimana Sekarang Di tengah-tengah Kegelapan Anda melihat Gereja Kalau Jujur Sudah Tidak usah Pikir Tentang 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 Anjuran Pemerintah Saya tidak Mengatakan Langgar Tetapi Yang saya Mengatakan Di tengah-tengah Keadaan Seperti ini Gereja Bangkit Atau Malah Tihara Jujur Dulu Bisa KKR Besar-besaran Banyak Mujisan Loh Ini Sekarang Hanya Pilek Hanya Pilek Ini Hanya Pilek Tetapi Ketika Kita Menghadapi Pilek Ini Kita Tidak Pernah Mengucapkan Firman Kehidupan Yang Kita Ikuti Adalah Pendapat Umum Jangan Sampai Kena Nanti Mati Alkitab Katakan Oleh Bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau Disembuhkan Saya Mau Kembali Katakan Kebenaran Fakta Harus Tunduk Kepada Kebenaran Firman Bahkan Ketika Kita Sudah Mengatakan Batu Dalam Pikiran Bukan Sembuh Dalam Pikiran Dan Mulut Juga Mengucapkan Mati Mati Siden Jemaat Ini Kadang Memang Gelap Penuh Kekelaman Tetapi Alkitab Katakan Ada Terang Kristus Di Dalam Kehidupan Terang Kristus Ini Akan Bercahaya Dan Harus Bercahaya Melalui Kehidupan Bangun Bangun Bangunlah Hai kamu yang tidur Apakah kita tidur Dan ketika kita bangun Ataukah bangun Sekali-sekali Sebentar dan tidur lagi Atau akan terus bangun Bangkit dari antara orang mati Jangan mati Lagi Harus Terus bangkit Supaya Kristus Bercahaya Atas kita Kristus Bercahaya Atas gereja Ini Kristus Akan Bercahaya Di Pamekasan Karena ada Gerejanya Di Pamekasan Jangan Sembunyi Juga Yang lain Sembunyi Gerejanya Sembunyi Juga Kenapa Ada penyakit Menupan Saya mau katakan Itu pilihan Ketika Dara Yesus Mengalir Atas Kehidupan Kita Anda Bisa Bayangkan Ketika Yesus Itu Mengucurkan Darah Bahkan Anda bisa Bayangkan Ketika Tentara Itu Mungkin Yang Mencambu Yesus Atau Tentara Tentara Di Sekelilingnya Itu Ada Yang Punya Sakit Jantung Ada Yang Punya Sakit Migrin Anda Bisa Bayangkan Ketika Cambok Itu Dilepaskan Tah Dan Kemudian Ditarik Kan Daging Yesus Atau Darah Yesus Itu Terlepas Dan Muncat Darahnya Dan Ketika Kena Orang-orang Yang Bahkan Berniat Jahat Itu Kira-kira Bayangkan Mereka Sembuh Atau Tidak Sembuh Dan Yesus Tidak Mau Lupa Tidak Mau Kita Lupa Oleh Karena Itu Dia Ingatkan Jadikan Ini Peringatan Ingat Aku Kata Tuhan Bahwa Tubuhku Dagingku Menyembuhkan Darahku Menyembuhkan Yang Jemaat Yang Jadi Masalah Adalah Ketika Jemaat Yang Tidur Dan Jemaat Yang Mati Melakukan Perjamuan Kudus Itu Hanyalah Liturhi Tetapi Ketika Jemaat Yang Bangun Jemaat Yang Bangkit Mengadakan Perjamuan Kudus Maka Itu Adalah Mujizat Di Kehidupannya Itu Kebenarannya Itu Mujizat Itu Mujizat Ini Akhir Jemaat Kita Tidak Tahu Kapan Sangka Kala Terakhir Itu Berbunyi Bahkan Kita Tidak Tahu Apakah Sangka Kala Itu Sudah Berbunyi Atau Belum Tetapi Yang Harus Kita Perhatikan Adalah Apakah Kristus Bercahaya Atas Kita Atau Tidak Itu Aja Yang Paling Paling Menakutkan Adalah Ketika Kita Melihat Orang Orang Yang Kita Kenan Atau Saudara Saudara Seiman Kita Sudah Tidak Mempunyai Rasa Haus Dan Lapar Akan Tuhan Itu Menandakan Mereka Sudah Tidur Atau Bahkan Sudah Mati Ingat Ini Berbicara Tentang Rasa Haus Dan Lapar Haus Yang Kalau Tidak Dipenuhi Sekarang Kita Mati Lapar Ini Berbicara Yang Kalau Kita Tidak Makan Sekarang Kita Mati Artinya Rasa Haus Dan Lapar Yang Tidak Bisa Ditunda Jujur Anda Mengenal Atau Bahkan Diri Kita Sendiri Orang Orang Yang Sebenarnya Tidak Punya Rasa Haus Dan Lapar Berarti Berarti Mereka Sedang Tidur Atau Bahkan Sudah Mati Karena Bahkan Alkitab Ketika Kau Sudah Kehilangan Kasih Mula-mula Itu Betapa Dalamnya Engkau Sudah Jatuh Belum Melakukan Dosa Belum Melakukan Perjinahan Belum Korupsi Belum Membunuh Hanya Sudah Tidak Tertarik Tidak Ada Gairah Untuk Beribadah Untuk Berdoa Untuk Baca Ferman Untuk Melakukan Kehendak Allah Sudah Tidak Tertarik Dan Alkitab Katakan Yesus Katakan Betapa Dalamnya Engkau Sudah Jatuh Lalu Bagaimana Bisa Ketika Kita Dalam Keadaan Betapa Dalamnya Engkau Jatuh Dan Kita Masih Berpikir Aku Aman Aku Selamat Aku Pasti Masuk Surga Sedangkan Yesus Sendiri Katakan Betapa Dalamnya Engkau Sudah Jatuh Kita Terlalu Membuat Semuanya Gampang Padahal Tidak Mungkin Gampangan Kalau Sampai Keselamatan Alas Alas Sendiri Yang Turun Tangan Dan Alas Sendiri Yang Menjadi Manusia Dan Mati Tidak Mungkin Ini Masalah Yang Gampangan Tidak Mungkin Ini Membutuhkan Komitmen Kita Untuk Terus Berpegang Pada Keselamatan Paulus Katakan Kerjakanlah Keselamatan Ngeri Sebenarnya Sayang Rasa Takut Akan Tuhan Banyak Tidak Dimiliki Oleh Orang Orang Yang Mengaku Kristen Selalu Yang Dipikirkan Yang Penting Aku Ada Uang Untuk Makan Untuk Hidup Sudah Cukup Oh Tidak Tidak Saya Melihat Kembali Film-film Dan Konbah Dari Renhat Mungkin Dan Dia Seakan-akan Sudah Pikirannya Tidak Bisa Lepas Dari Memikirkan Jiwa-jiwa Tidak Bisa Lepas Saya Ketika Mendengar Renhat Bunki Mengatakan Dia sudah punya penerus Ya Dan sekarang Renhat Bunki Sudah Almarhum Dan Penerus Seneknya Ini Yang Dia katakan Dia perkenalkan Perkenalkan Ini Penerusnya Ini Dan dia katakan Belum jadi pemimpin Sudah Memenangkan Ya Sudah Memenangkan 50 Atau 500 50 50 Juta Orang Anda Bisa Bayangkan Satu Orang Itu Dan Kemudian Kita Yang Tidak Melakukan Apa-apa Mengatakan Kita Mengasih Tuhan Sedang Jemaah Dan Keadaan Kita Sekarang Sudah Mendekati Hari Penghakiman Itu Dimana Kita Akan Mendapatkan Kabar Atau Fonis Kita Ini Sudah Benar Atau Tidak Sudah Layak Atau Tidak Sudah Ada Sesuatu Yang Dikerjakan Atau Tidak Memangnya Tuhan Tidak Akan Minta Pertanggungan Jawab Kita Ketika Dia Sudah Mengatakan Tunggu Aku Akan Memberikan Kuasa Dari Tempat Yang Maha Tinggi Dan Ketika Kuasa Itu Sudah Diberikan Yang Saya Mau Pertanyakan Apakah Tuhan Tidak Akan Meminta Pertanggungan Jawab Jangan Berkata Pada Saya Pak Yusa Tapi Kan Saya Tidak Pernah Terima Kuasa Dari Tempat Yang Maha Tinggi Semuanya Terima Dan Tuhan Akan Minta Pertanggungan Jawab Ayat 15 Karena Itu Perhatikan Dengan Seksama Berarti Secara Teliti Sangat Teliti Karena Itu Perhatikan Dengan Seksama Bagaimana Bagaimana Kamu Hidup Janganlah Seperti Orang Bebal Tetapi Seperti Orang Arif Orang Bebal Ini bagaimana Sih Orang Bebal Itu ya Sudah Melakukan Kesalahan Dan Dan Berakibat Merugikan Merugikan dirinya Tetapi Besok Atau Seminggu Lagi Atau Sebulan Lagi Lakukan Kesalahan Yang Sama Lagi Yang Merugikan Dirinya Tetapi Bulan Depannya Lagi Melakukan Kesalahan Yang Sama Lagi Berapa Banyak Dari Antara Kita Sebenarnya Yang Percaya Bahkan Mengulang Kesalahan Yang Sama Terus Menerus Melakukan Kesalahan Tidak Masalah Yang Penting Bertobat Belajar Dari Kesalahan Itu Jangan Lakukan Lagi Tetapi Kalau Terus Menerus Terus Menerus Alkitab Katakan Kita Bukan Orang Arif Kita Orang Bebal Kita Orang Bebal Banyak Orang Yang Tidak Bisa Belajar Dari Kesalahan Atau Secara Sederhananya Bertobat Bertobat Itu Artinya Tidak Mengulangi Lagi Bertobat Itu Pola Pikir Diubahkan Otomatis Yang Dilakukan Juga Akan Berubah Tetapi Disini Supaya Lebih Jelas Jangan Seperti Orang Bebal Orang Bebal Itu Mengulangi Kesalahan Terus Diulangi Terus Diulangi Tetapi Orang Arif Belajar Dari Kesalahan Supaya Tidak Melakukan Lagi Dan Mengalami Keberhasilan Itu Orang Arif Oleh Karena Itu Saya Selalu Katakan Bahkan Di Dalam Mendengar Suara Tuhan Belajar Mendengar Suara Tuhan Seringkali Tuhan Berbicara Lewat Kejadian Demi Kejadian Sayangnya Banyak Orang Menganggap Itu Hanya Kebetulan Itu Hanya Kejadian Bukan Suara Tuhan Oleh Karena Itu Disini Dikatakan Perhatikan Dengan Seksama Saya Mau Perjelas Perhatikan Dengan Seksama Apa Yang Kamu Alami Jadikan Itu Pelajaran Supaya Engkau Tidak Gagal Terus Menerus Jadikan Itu Pelajaran Perhatikan Dengan Seksama Anda Bisa Bayangkan Orang Yang Selalu Marah Dan Mengatakan Aku Besok Tidak Mau Ulang Lagi Tapi Marah Berarti Kita Tidak Pernah Memperhatikan Dengan Seksama Asalnya Dari Mana John Biver Mengatakan Banyak Orang Ketika Kebingungan Mereka Kemudian Atau Ketakutan Atau Sering Gelisah Sering Bimbang Mereka Pergi Ke Psikiater Dan Kemudian Dicari Kenapa Bagaimana Cara Mengatasi Ketakutan Kegelisah Mereka Dikatakan John Biver Mereka Tidak Pernah Mengetahui Bahwa Itu Bukan Hanya Sekedar Ketakutan Itu Roh Intimidasi Kalau Belum Kita Cabut Dan Memerangi Roh Intimidasi Selamanya Orang Itu Akan Gelisah Takut Serba Salah Dan Sebagainya Itu Roh Dia bilang Itu Roh Intimidasi Itu Akarnya Tetapi Seringkali Yang kita Mau Selesaikan Hanya Masalahnya Padahal Ada Akarnya Sama Disini Juga Dikatakan Perhatikanlah Dengan Seksama Anda Harus Cari Tahu Kenapa Aku sampai Melakukan Seperti Ada Apa Padahal Aku Sudah Niat Melakukan Lagi Kok Masih Melakukan Lagi Perhatikan Dengan Selesama Jangan Sampai Kegagalan Demi Kegagalan Terus Menerus Terjadi Atas Kehidupan Kita Kita Harus Memperhatikan Kita Harus Belajar Supaya Tidak Disebut Orang Beban Kita Disebut Orang Arif Luar Biasa Ayat 16 Dan Pergunakan Pergunakan Waktu Yang Ada Karena Hari-hari Ini Adalah Jahat Pergunakan Waktu Yang Ada Satu Saat Kita Tidak Akan Punya Waktu Ya Berapa Banyak Orang Yang Menyesal Ketika Orang Yang Dikasihi Meninggal Mungkin Dan Kita Kata Aduh Tahu Meninggal Begini Aku Kan Sebelumnya Pasti Aku Akan Rawat Sungguh Sungguh Aku Tidak Akan Marahi Aku Tidak Akan Cereweti Tetapi Sekarang Sudah Tidak Ada Waktu Lagi Itu Tidak Akan Terulang Pergunakan Waktu Yang Ada Karena Hari-hari Ini Adalah Jahat Hari-hari Ini Adalah Jahat Kasihi Orang Selama Masih Ada Waktu Kenapa Karena Akan Tiba Waktunya Orang Itu Tidak Akan Mampu Lagi Mengasihi Dan Tidak Mau Atau Tidak Sanggup Menerima Kasih Akan Ada Waktunya Orang-orang Itu Akan Berbuat Semaunya Sendiri Walaupun Kita Perhatikan Bahkan Orang Itu Akan Menyalahkan Kita Akan Akan Ada Waktu Cidang Jemaat Hari-hari Ini Adalah Jahat Pergunakan Waktu Yang Ada Jangan Terlalu Santai Kalau Kalau Bisa Menolong Orang Sekarang Lakukan Sekarang Kalau Bisa Berdoa Untuk Seseorang Lakukan Sekarang Kalau Bisa Menyelamatkan Orang Sekarang Lakukan Sekarang Kalau Sekarang Masih bisa Menginjil Lakukan Sekarang Karena Akan Tiba Waktunya Untuk Menginjil Itu Tidak Akan Bisa Lagi Tidak Akan Bisa Lagi Setelah Sekian Lama Kita Mempunyai Menteri Agama Baru Sekarang Satu Menteri Agama Yang Mengatakan Wow Kitabnya Orang Kristen Sangat Luar Biasa Kasihilah Tuhan Alam Dan Kasihilah Sesama Wow Baru Sekarang Dan Saya Mengatakan Selagi Ada Waktu Kita Tidak Tau Pergantian Selanjutnya Bagaimana Dan Kemudian Kita Katakan Tau Gini Dulu Sudah Aku Lakukan Menginjil Berbuat Baik Dan Sebagainya Alkitab Sudah Memperingatkan Ingat Pergunakan Waktu Yang Ada Sebaik Mungkin Jangan Sampai Terjadi Penyesalan Secara Jelasnya Itu Pergunakan Waktu Yang Ada Karena Hari-hari Ini Adalah Jahat Berapa Banyak Suami Istri Yang Tengkar Terus Dan Ketika Tiba-tiba Yang Satu Mati Itu Akan Menjadi Penyesalan Akan Menjadi Penyesalan Tetapi Sudah Tidak Ada Waktu Itu Hanya Contoh Aja Setiap Kita Pasti Tuhan Pernah Berikan Kesempatan Dan Akan Tuhan Berikan Kesempatan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Jadi Masalah Apakah Kita Akan Melakukan Atau Tidak Apakah Kita Akan Menunda Atau Tidak Itu Aja Dan Kedepannya Yang Akan Terjadi Adalah Apakah Kita Akan Mengalami Atau Kita Akan Mengucap Syukur Karena Sudah Melakukan Atau Akan Menyesal Ayat 17 Sebab Itu Janganlah Kamu Bodoh Ini Ayat Ayatnya Begitu Terang Terangan Janganlah Kamu Bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Tapi Saya Membayangkan Dari Ayat Ayat Ini Yang Paulus Tulis Begitu Berhasilnya Paulus Di Dalam Membentuk Dan Mendewasakan Jemaat Bayangkan Kata-kata Yang Paulus Sampaikan Disini Tidur Mati Bebal Bodoh Sekarang Tetapi Tidak ada Yang marah Tidak ada Tidak ada Yang marah Tidak ada Yang tersinggung Ini Kebenaran Bahkan Paulus Katakan Apa yang Aku Katakan Bukan Untuk Maksud Maksud Yang Lain Bukan Untuk Kepentingan Diriku Sendiri Bukan Dengan Maksud Maksud Yang Tidak Murni Apa Yang Paulus Ajarkan Murni Hanya Untuk Kemajuan Dari Jemaat Sebab Itu Janganlah Kamu Bodoh Tetapi Usahakanlah Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Kehendak Tuhan Apa Atas Diri Kita Kalau Kita Tidak Tahu Kehendak Tuhan Atas Diri Kita Dengan Semua Titel Ilmu Yang Kita Dapatkan Dengan Semua Mungkin Uang Yang Kita Dapatkan Dengan Tempat Yang Dimana Tuhan Sudah Tempatkan Kita Maka Kita Harus Tahu Kenapa Tuhan Berikan Aku Titel Seperti Ini Kenapa Tuhan Berikan Aku Uang Sebanyak Ini Kenapa Tuhan Tempatkan Aku Di Pamekasan Kenapa Tuhan Tempatkan Aku Di Gereja GPPS Pamekasan Kok Bukan Di Gereja Lagi Harus Tahu Kenapa Disini Dikatakan Jangan Kamu Bodoh Tetapi Usahakan Memang Untuk Mengetahui Kehendak Tuhan Itu Tidak Mudah Butuh Waktu Bersama Tuhan Tanya Tuhan Butuh Waktu Bersekutu Dengan Jemaat Yang Lain Kadang Kadang Ceplosan Ceplosan Dari Jemaat Itu Ketika Kita Ngomong Itu Bisa Jadi Suara Tuhan Kadang Kadang Kotbah Seperti Ini Bisa Jadi Suara Tuhan Secara Khusus Kepada Kita Kadang Kadang Firman Yang Kita Baca Tiba Tiba Meloncat Dan Menjadi Firman Secara Khusus Itulah Caranya Untuk Mengerti Kehendak Tuhan Kadang Kadang Ketika Kita Berdoa Hanya Nyembah Tuhan Tiba Tiba Muncul Pikiran Aku Di tempat Di sini Sedang Melakukan Ini Itu Juga Suara Tuhan Dan Itu Sangat Usahakan Jangan Sampai Kita Mengatakan Tuhan Tidak Pernah Bicara Pada Saya Kalau Kita Tidak Pernah Usahakan Di sini Dikatakan Usahakan Bukan Hanya Sekedar Siap Siap Nanti Tuhan Akan Bikin Kaget Dan Tuhan Akan Beri Pengumuman Apa Rencana Tuhan Tidak Di sini Katakan Usahakan Berarti Kita harus Tekun Baca Firman Tuhan Membangun Manusia Rohan Kita Berdoa Sungguh Dengarkan Korbah Dan Sebagainya Usahakan Usahakan Dan Kalau Kita Sudah Mengusahakan Maka Tuhan Akan Memberitahukan Kepada Kepada Rencana Kalau Anda Perhatikan Keluaran Fasal Yang Ke 33 Ketika Musa Itu Bertemu Dengan Tuhan Bukan Itu Bukan Terjadi Secara Kebetulan Musa Butuh Persiapan Dan Kemudian Ketika Dia Dia Di atas Gunung Di hadapan Tuhan Dia Katakan Tunjukkanlah Jalan 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 Mu Padaku Tuhan Kalau Memang Benar Benar Padahal Sudah Benar Mendapatkan Kasih Karunia Tetapi Musa Masih Kata Kalau Memang Aku Benar Benar Mendapatkan Kasih Karunia Tunjukkanlah Jalan Tuhan Kalau Memang Benar Benar Aku Mendapatkan Kasih Karunia Darimu Tuhan Jangan Biarkan Malekat Yang Memimpin Aku Aku Mau Engkau Yang Memimpin Aku Kalau Benar Benar Aku Mendapatkan Kasih Karunia Darimu Tuhan Tunjukkan Kemuliaan Padahal Sudah Sudah Dapat Arti Bahwa Untuk Mengetahui Kehendak Tuhan Kita Tidak Cukup Hanya Satu Kali Tuhan Bicara Dan Ini Kehendak Tuhan Untukku Dan Sampai Aku Mati Oh Tidak Kehendak Tuhan Akan Terus Diberitahukan Supaya Kita Terus Melangkah Terus Melangkah Sampai Pada Tujuan Oleh Karena Itu Disini Dikatakan Usahakan Berarti Terus Menerus Terus Menerus Dulu Tuhan Sudah Pakai Kita Untuk Kesembuhan Ilahi Jangan Hanya Puas Mengatakan Sudah Aku Sudah Menjalankan Perintah Tuhan Aku Sudah Ada Dalam Rencana Tuhan Eh Jadilah Terbuka Siapa Tahu Tuhan Akan Pakai Engkau Untuk Bernubuat Setelah Engkau Sudah Bergerak Dalam Kesembuhan Dan Bernubuat Siapa Tahu Tuhan Akan Pakai Kita Dalam Kata Kata Hikmat Ketika Kita Sudah Bergerak Dalam Tiga Karunia Ini Siapa Tahu Tuhan Akan Bawa Kita Dalam Membedakan Roh Dan Kemudian Mengusir Setan Dan Segala Usah 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 Usahakan Tuhan Tujuan Kita Adalah Kepenuhan Kristus Bukan Sebagian Oleh Oleh Karena Itu Perlu Usaha Karena Tuhan Tidak Langsung Perk Kasih Semua Tetapi Ini loh Yang Aku Sediakan Bagimu Engkau Yang Harus Mengusahakan Supaya Itu Engkau Terima Usahakan Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Usahakan Pergunakan Lawak Kalau Saya Perhatikan Sekarang Di Medsos Banyak Orang Bisa Merangkai Kata-kata Yang Bagus Kata-kata Yang Begitu Rohani Pertanyaannya Apakah Itu Sudah Dilakukan Banyak Yang Bagus Bagus Dan Saya Pikir Wah Orang Kok Bisa Dapat Kata-kata Yang Bagus Bagus Tetapi Pertanyaannya Apakah Itu Sudah Dilakukan Atau Hanya Sekedar Jadi Mereka Tidak Sampai Dalam Tarah Pergunakan Waktu Yang Ada Mereka Tidak Sampai Dalam Taraf Usahakan Mereka Hanya Sekedar Merangkai Kata-kata Sudah Tidak Usah Niru Cukup Jadi Satu Milik Satu Orang Merangkai Kata-kata Itu Cukup Di Jakarta Jangan Di Pemekasan Usahakan Supaya Kamu Mengerti Kehendak Tuhan Ayat 18 Dan Janganlah Kamu Mabuk Oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Napsu Tetapi Hendaklah Kamu Penuh Dengan Roh Apakah Apakah Kita Penuh Dengan Roh Atau Tidak Pak Saya Sudah Berbahasa Roh Oh Ya Itu Bukti Bahwa Kita Pernah Dipenuhi Oleh Roh Kudus Tetapi Pertanyaannya Sekarang Apakah Kita Masih Penuh Dengan Roh Atau Tetap Penuh Dengan Roh Atau Tidak Bagaimana Untuk Mengetahui Janganlah Kamu Mabuk Oleh Anggur Karena Anggur Menimbulkan Hawa Napsu Kalau Kita Masih Hidup Berdasarkan Hawa Napsu Dan Kita Mengatakan Aku Tidak Bisa Mengendalikan Diri Aku Tidak Bisa Maunya Tidak Marah Tapi Aku Tidak Bisa Mengendalikan Aku Marah Maunya Tidak Utang Tidak Mau Beli Ini Lagi Untuk Apa Beli Tapi Aku Tidak Bisa Mengendalikan Diri Ketika Kita Sudah Sampai Dalam Taraf Itu Berarti Kita Penuh Dengan Hawa Napsu Bukan Penuh Dengan Roh Kudus Orang Yang Penuh Dengan Roh Kudus Maka Mereka Hidup Dalam Pengendalian Penguasaan Diri Orang Yang Hidup Penuh Dengan Roh Mereka Sadar Sepenuhnya Apa Yang Mereka Lakukan Kita Tidak Bisa Lagi Mengatakan Aku Tidak Sadar Melakukan Aku Tidak Berdaya Berarti Itu Daging Itu Hawa Napsu Tetapi Orang Yang Hidup Penuh Dengan Roh Itu Bisa Menguasai Dirinya Pikirannya Jernih Bahwa Ini Yang Aku Lakukan Yang Aku Ucapkan Ini Akan Mendatangkan Kebaikan Atau Tidak Jernih Kata Mabuk Berarti Kan Tidak Sadar Mabuk Oleh Anggur Itu Bikin Orang Tidak Sadar Tidak Bisa Mengendalikan Dirinya Tidak Bisa Mengendalikan Kata Katanya Itu Orang Mabuk Itu Kalau Direkam Diperdengarkan Diperlihatkan Lagi Kepada Orang Yang Tadi Mabuk Itu Ketika Sudah Sadar Diperlihatkan Orang Itu Pasti Malu Dengan Tingkah Lakunya Dengan Perkataannya Dan Kalau Bisa Mereka Berbicara Mereka Mereka Katakan Lalu Aku Sebetulnya Tidak Niat Untuk Lakukan Itu Aku Tidak Niat Untuk Mengucapkan Kata Kata Itu Tapi Aku Tidak Sadar Orang Yang Tidak Penuh Rokudus Akan Seperti Ini Tapi Orang Yang Penuh Dengan Rokudus Bisa Menguasai Diri Bisa Menguasai Perkataannya Penuh Dengan Rokudus Ayat 19 Dan Berkata Katalah Seorang Kepada Yang Lain Dalam Masmur Kidung Puji Pujian Dan Nyanyian Rohan Bernyanyilah Dan Bersoraklah Bagi Tuhan Dengan Segenap Hati Saya Musederhanakan Fokus Kepada Tuhan Orang Yang Bangkit Orang Yang Kristus Nyata Dalam Kehidupannya Fokus Pada Tuhan Ini Diwakili Dengan Kata Berkata Katalah Seorang Kepada Yang Lain Dalam Masmur Masmur Itu Berbicara Tentang Rangkaian Kalimat Fokus Kepada Tuhan Ya Skidung Puji Pujian Dan Nyanyian Rohani Fokus Pada Tuhan Ya Bernyanyi Dan Bersorak Bagi Tuhan Dengan Segenap Hati Fokus Baru Bisa Segenap Hati Dan Bukankah Pada Akhirnya Kita Memang Harus Mengatakan Apa Sebenarnya Keinginan Tidak Keinginan Kita Hanya Tuhan Itu Kita Memulai Dengan Banyak Keinginan Dalam Perjalanan Iman Kita Satu Persatu Ditanggalkan Satu Persatu Ditanggalkan Yesus Akan Semakin Terang Semakin Terang Semakin Besar Lainnya Ditanggalkan Dan Seperti Yohanes Katakan Aku Semakin Berkurang Tetapi Yesus Semakin Bertambah Itulah Perjalanan Iman Yang Benar Karena Ketika Yesus Semakin Besar Kita Semakin Kecil Ketika Sang Tak Kalah Dibunyikan Dalam Sekejap Kita Berubah Kenapa Karena Memang Dagingnya Sudah Tinggal Sekejap Itulah Perjalanan Iman Yang Benar Saya Mau Katakan Begini Apapun Yang Anda Pernah Lihat Yang Paling Mengerikan Apapun Yang Pernah Anda Bisa Bayangkan Yang Paling Mengerikan Apapun Yang Anda Lihat Di Film Horor Se Mengerikan Apapun Juga Saya Mau Katakan Tidak Akan Ada Apa-apanya Dibandingkan Jaman Antikris Berkuasa Ketika Antikris Berkuasa Anda Boleh Sekarang Katakan PKI Itu Begitu Kejamnya Dan Kalau Anda Membaca Buku-buku Martir Itu Di Negara-negara Komunis Suah Ngeri Bahkan Seorang Ambat Tuhan Yang Penulis Dikatakan Bahwa Tangannya Dipotong Tidak Bisa Menghentikan Dia Dia Menulis Pakai Mulutnya Dia Masih Berkorbah Lidahnya Dipotong Sampai Seperti Itu Dan Kita Masuk Kedalam Jaman Antikris Tanpa Persiapan Anda Tidak Mengalami Pengangkatan Saya Tidak Yakin Kita Bisa Tetap Mengatakan Aku Pokoknya Yesus Adalah Tuhan Mau Diapakan Kalau Belum Kalau Mata Kita Dicungkil Pelan-pelan Satu Persatu Kalau Kuku Kita Dicabuti Satu Persatu Selagi Masih Ada Waktu Alkitab Katakan Pergunakan Waktu Yang Ada Sedikit Demi Sedikit Daging Ditanggalkan Manusia Semakin Kuat Ketika Wotsman Disiksa Di Penjara Dan Orang-orang Komunis Ahli Di Dalam Mencuci Otak Sampai Akan Nyangkal Imannya Tetapi Ketika Mereka Menyiksa Wotsman Bahkan Bukan Hanya Menyiksa Mereka Kasih Obat Supaya Wotsman Nyangkal Imannya Wotsman Tetap Tetap Dengan Imannya Dan Tentara-tentara PKI Itu Yang Menyiksa Wotsman Mengatakan Begitu Orang Orang Ini Bukan Manusia Biasa Ini Adalah Manusia Alam Kalau Manusia Biasa Pasti Akan Nyangkal Imannya Sedang Jemaah Kalau Kita Baca Buku-bukunya Wotsman Dia Tidak Bicara Tentara Mujisan Tapi Sepertinya Kita Ini Tidak Ada Apa-apanya Dan Yang Saya Mau Katakan Kalau Wotsman Ini Ajak Sudah Seperti Itu Kalau Ren Heart Bone Ajak Sudah Seperti Itu Apalagi Tuhan Yesus Target Kita Tuhan Yesus Kalau Sampai Wotsman Ajak Kita Tidak Ada Apa-apanya Jauh Dengan Ren Heart Bone Ada Apa-apa Lalu Kita Ini Kerja Apa Sekarang Itu Harus Jadi Pertanyaan Sungguh Sungguh Kita Orang Beriman Atau Hanya Sebagai Pemeriah Itu Harus Jadi Pertanyaan Harus Jadi Pertanyaan Kita Ayat 20 Ucaplah Syukur Senang Biasa Atas Segala Sesuatu Dalam Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak Kita Ucapkan Syukur Selalu Dalam Zaman Seperti Sekarang Bisa Kamu Ucap Syukur Bisa Walaupun Ekonomi Seperti Ini Bisa Tapi Pendapatan Saya Berkurang Tidak Masalah Gaya Hidup Kita Harus Dikurangi Juga Bisa Biasanya Pake Sabun Cair Pake Lux Iya Kan Batangan Kalau Masih Terlalu Mahal Pake Sabun Ijo Iya Kan Ya Ini Hanya orang Tua-tua Yang Tau Sabun Ijo Pak Tapi Juga Masih Mahal Cari Batu Karang Batu Apung Aku Musuh Iya Kan Yang penting Gede Noro Maksud Saya Ingat Ini Mengucap Syukur Bukan Tergantung Keadaan Dalam Keadaan Apapun Kita Bisa Mengucap Syukur Bisa Mengucap Syukur Dulu Makan Ayam Turunkan Levelnya Iya Kan Dari Yang Daging Daging Ayamnya Cari Yang Ada Tulangnya Iya Kalau Nggak Cikirnya Yang penting Bawa Ayam Pak Tapi Tapi Pak Yusa Tidak Mucekir Tidak Masalah Perbanyak Air Minum Iya Maksud Saya Loh Bisa Makan Nasi Dipaksa Ditelen Pakai Air Loh Itu Sudah Karya Tuhan Anda Kalau Tidak Bisa Minum Iya Artinya Saya Mau Katakan Contoh Contoh Ini Ingat Kita Bisa Mengucap Syukur Dalam Keadaan Apapun Itulah Kelebihannya Manusia Coba Lihat Dikasih Hidup Di Indonesia Yang cuacanya Hanya dua Seperti ini Kemarau Dan hujan Bisa hidup Kita Bayangkan Mungkin Kita Syukur Di Indonesia Kalau ada Yang salju Taring Kemikir Tapi Buktinya Yang Di Salju Bisa hidup Bahkan Dikutupun Tanjata Bisa hidup Sekarang Manusia Kelebihannya Mau Sudah ada Yang daftar Mau Di Mars Jalan-jalan Di Mars Orang Kristen Jalan-jalannya Surga Dan neraka Sekarang Banyak Orang Yang Cerita Surga Dan neraka Orang Bayar 770 Berapa Miliar Untuk Ke Mars Kita Tidur Tidur Jalan-jalan Ke surga Dan neraka Kemudian Dibilang Oh Dibawa Tuhan Yesus Ke surga Tidak Itu Mimpi Tetapi Yang saya Berkatakan Inilah manusia Hebatnya Sehingga Mau ditempatkan Di cuaca Yang Bagus Kita bisa hidup Di cuaca Yang paling Ekstrim pun Ternyata Ternyata Manusia Bisa Hidup Bahkan Orang-orang Di Jepang Yang Tempatnya penuh Dengan gempa Mereka Santai-santai Mereka Tetap Bisa Hidup Sehingga Ayat ini Memang cocok Ucaplah Syukur Senantiasa Atas Segala Sesuatu Dalam Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Kepada Allah Dan Bapak Kita Bisa makan Nasi Tanpa Lauk Masih Bersyukur Bisa makan Duh Daripada Orang yang Sudah pakai Segala macam Ikan Tapi tidak bisa Masuk Iya kan Ucapkan Syukur Saya selalu Bergurau Kalau istri saya Sudah masak Makan Anak-anak Bila enak Apa Langsung Istri saya Bila Tanya ke papa Bagaimana Enak Enak Kenapa Alasan saya Bila enak Karena Sudah berdoa Mengucap Syukur Tadi kan Sudah mengucap Syukur Sebelum makan Terima kasih Tuhan Makanannya Sudah Diberkati Masa sudah bilang Terima kasih Tuhan Tak nyaman Tuhan Makanan Iya kan Kita Tak bicara Ya diatasnya Tidak diatas Tidak Lantas Karena itu Kalau sudah Tanya ke papa Tidak Sudah Sudah tahu Jawabannya papa Ucapkan Syukur Sekali Kita mengucap Syukur Pertahankan Alkitab Kita akan Berpegang Teguh Pada pengakuan Iman Kalau tadi Sudah mengucap Syukur Apapun yang terjadi Sekarang pun Tetap Mengucap Syukur Dan Rendahkanlah dirimu Seorang kepada Yang lain Di dalam takut Bahkan Kristus Semakin Kita mengenal Tuhan Kita akan Semakin Rendahkan Dan disini Dikatakan Rendahkanlah Dirimu Seorang Kepada Yang lain Kenapa Karena kita Takut akan Tuhan Saling Merendahkan Menganggap Orang lain Lebih penting Jangan Jangan Sampai Kita mengatakan Kalau Bukan Karena Saya Buk Kalau Bukan Karena Saya Yang Lakukan Tidak Mungkin Bisa Seperti Jangan Rendahkan Diri Kita Satu Dengan Yang lain Bahkan Alkitab Katakan Bahkan Yang kelihatannya Tidak Penting Ternyata Itu yang Memegang Peranan Mungkin Kita Melihat Ada acara Ini Tidak Pernah Nyumpah Ada acara Ini Tidak Pernah Datang Untuk Kerja Bantu Bantu Siapa Tau Kita Aja Bisa Kerja Bareng Tidak Tengkar Karena Doanya Orang Tersebut Kita Bisa Loh Kerja Kerja Tapi Kalau Tanpa Perlindungan Yang Tidak Kelihatan Kita Maunya Guyon Bisa Jadi Ambradun Jadi Tidak Usah Berprasangka Tidak Usah Iri Kepada Orang Yang Kelihatannya Tidak Kerja Kenapa Aku Terus Dan Jangan Juga Sombong Karena Aku Terus Jangan Saling Merendahkan Ketika Kita Terbiasa Mengucap Syukur Mengakui Kebesaran Tuhan Bertemu Dengan Tuhan Yang Maha Besar Maha Kuasa Dan Kita Tersungkur Merendahkan Diri Maka Itu Juga Akan Menjadi Gaya Hidup Kita Satu Dengan Yang Saling Merendahkan Diri Kalau Ada Yang Salah Ingat Cukup Diberitahu Kalau Kalau Tidak Berubah Penghakiman Itu Tuhan Penghakiman Itu Tuhan Jangan Terlalu Gampang Menegur Dan Memarahi Karena Jangan Jangan Kita Ada Sekarang Ini Berkat Doa Doa Dari Orang Yang Kita Selalu Salah Tuhan Memberkati Kita Sino